what's up what's up what's up what's up come back with me again siri putra kali ini woi kayaknya itu jadi pembukaan gua terus ke kali ini gua bakal ngelus ini bukan Hot Wheels tapi ini matchbox jadi disini gua punya matchbox yang keren banget ini adalah Dodge A100 pickup sebelum yang gua buka gua pengen setahu ke kalau ke kalian kalau Dodge A100 ini dia ini adalah mobil American classic pickup yang produk dari pabrik American mobil Dodge America jadi eh mobil ini dulu diproduksinya di Dodge America terus pernah ada di Indonesia dulu dan lumayan banyak di Asia kayak di India itu ini ini banyak belum main banyak yang pakai dan ini asal kalian tahu mobil ini sebenarnya ada yang versi fan nya ya kayak VW Kombi gitu cuman ini Dodge A100 nya jadi dia langsung gitu kayak benar-benar kayak VW Kombi panjang gitu keren dan ini yang pickupnya ini keluaran dari matchbox asal kalian kalian tahu juga ini mobil ini sebenarnya sudah keluar dari tahun 1966 jadi kalau kalian lihat itu bentuknya tuh retro banget ya tuh dia retro banget memang mobil jaman dulu banget mobil lama dan ini mobil ini keren sih sebenarnya keren sih sebenarnya dan gua sebenarnya ini pak maaf ada gangguan sebenarnya ada banyak versi dari eh maksudnya keluaran matchbox yang tipe ini yang Dodge A100 ini cuman gua kenapa gua beli yang ini karena yang ini keren kenapa gua bilang keren karena pertama warnanya ini warna telur asin kan kalau orang-orang bisa ini nyebutnya ini warna telur asin karena warnanya mirip banget kayak telur asin gitu ya kayak hijau kayak hijau Tosca biru gitu ya dan ini rare banget retro banget dia sebenarnya ada yang keluaran yang ban karitnya kalau yang korban karitnya dia ada kotaknya ada box kotaknya eksklusif gitu cuman nggak begitu menarik karena warnanya hijau rumput terus juga kayak metallic kayak nggak jelas gitu disini kayak ada checkerboard yang gitu diatasnya cuman gua lebih senang ini karena lebih klasik banget warnanya klasik dan modern juga klasik banget dan coba gua buka sekarang nah ini dia tuh ini gua singkirin dulu dan ini dia barangnya sekrenet ini barangnya keren banget guys tuh ya ya jadi ini dia bannya sebenarnya bukan ban karet cuman modelnya lumayan keren ya ini kalau gua sih ngebayangin ini bakal ntar diganti ban yang karet yang ada list putihnya gitu dan kalau kita lihat ada di depan lihat ini bagian depannya keren sih cuman sayangnya dia nggak ada check lampunya dia kurang keren tapi disini ada tulisan doge nya terus juga warnanya bagus dan untuk kalian yang suka ganti-ganti ban disini di sini dia punya asnya yang pendek ya ini asnya pendek kalau kalian mau ganti itu asnya kan biasanya kalau menjual-jual ban kan asnya panjang-panjang itu harus dipotong dulu dan ini tipe bannya sekitar 10 ya 8 atau 10 gitu terus juga kalau kita lihat bagian belakangnya ini bagian belakangnya hampir sama dengan depan tadi ada tulisan doge nya terus lampunya enggak di cat gitu tapi kalau kita lihat di samping dan ini keren banget sih terus dari atas ini dia dan ini benar-benar masih coba kita close up nah ini bagian sampingnya kalau kita close up jadi kelihatan kalau disitu list putih di tengahnya ini benar-benar nunjukin kalau itu dia yang model lama yang klasik pas keluaran keluaran pertamanya terus juga kalau kita lihat tuh ini sedikit keren ini bukan sedikit tapi benar-benar keren karena ini retro banget ini kalau kita dia bannya halus ya ini sebenarnya kalau nggak ganti ban pun keren sebenarnya cuman kurang kalau biasanya anak-anak ada iqs kurang asyik aja kalau nggak ganti ban karet tuh bagian belakangnya ada tulisan dosnya lagi itu tulisan dosnya terus ini mungkin untuk kalian yang suka detail mungkin nanti bisa di tipen ulang atau dikasih dekor untuk di lampu belakangnya ada lampu depannya terus juga mungkin udah sampai situ aja ini di bagian atasnya tuh bagian atasnya grill-grill dibuat ini untuk bahan custom keren banget sih ya apalagi biasanya anak-anak kan ada yang eh di custom rusty itu keren juga sih kalau dibuat kayak gini di custom rusty terus dikasih kayak rumah-rumah jadul gitu itu bakal keren dan satu lagi gua pin ngasih tahu ke kalian ada satu detail yang keren disini yaitu lihat di bagian dan pintunya ada tulisan Dodge make phone ke phone yang klasikal termial gitu ya yang klasikal yang yang dia huruf sambung gitu tuh ini tulisan Dodge pakai huruf sambung demi bener-bener phone yang bener-bener tipis dan kecil banget ya ini kecil banget terus tipis dia ini ngebuatnya keren banget sih dia di video itu dia dibuat kayak gini ini jadi kayak eh tandanya kalau Denny bener-bener detail terus pionnya tuh pionnya ininya cuman minus di bagian lampunya aja sih sebenarnya tuh bagian lampu sini nggak di nggak dibikin lampu warna gitu sama dia cuman gapapa sih itu nggak bakal masalah karena bisa kita cat ulang kita bisa kita repen bagian bagian belakangnya juga itu nggak masalah nanti bisa kita repen Oke sampai situ aja unboxing kali ini jangan lupa subscribe dan like ya bye-bye